Kalau Anda melarang kapital itu bermain di sektor kesenian, maka satu kemungkinannya pelukis itu tidak boleh hidup lebih baik, seniman harus miskin, dan yang kedua seniman itu harus hidup baik tapi dibiayai oleh institusi, dibiayai oleh negara. Itu artinya juga sama berbahayanya. Negara menjadi sponsor utama dari kehidupan berkesenian, Unisoket atau Kuba misalnya. Kenapa? Seniman, budak, kapitalisme. Kapitalisme itu tidak bekerja di dalam mode Tuhan dan budak ya sekarang ya. Tuhannya siapa? Misalnya. Tuhannya siapa? Loh pasar itu siapa tuannya? Anda gitu, Anda kalau bekerja sebagai gini, pasar itu adalah suatu mekanisme di mana orang melakukan tawar-menawar. Buat saya intinya itu. Gitu loh. Nah kalau seniman itu tidak bekerja berdasarkan mekanisme pasar berdasarkan apa? Misalnya bagaimana? Gimana? Loh, ya itu beda. Jadi seniman gini loh, Steve Jobs misalnya ya. Kreativitas itu kan pada dasarnya pada akhirnya menghasilkan barang-barang. Barang-barang itu sampai kepada publiknya melalui mekanisme pasar, kan begitu kan. Melalui mekanisme pasar. Kalau tidak lalu lewat apa lagi? Lewat negara gitu. Negara menjadi agen satu-satunya untuk menyampaikan karya seni kepada atau karya apapun kepada masyarakat. Ya itu negara lagi. Jadi kapitalisme itu, saya tidak menggunakan istilah kapitalisme ya. Saya menggunakan istilah transaksi yang wajar di antara pelaku-pelaku berbagai sektor. kebudayaan, gitu loh. Nah seniman bisa juga menjadi budak pasar dalam arti dia melayani pasar. Melayani orang tertentu. Tapi kan dia tidak melayani siapapun. Iya. Iya, dia tidak melayani. Nah ya seperti Anda beli Macintosh kan. Anda membeli Macintosh kan tidak berarti Steve Jobs melayani Anda secara pribadi. Dia melayani konsumen gitu loh. Kan begitu. Jadi, memang penting modal itu akhirnya. Tapi kan tidak ada modal real yang bekerja di dalam produksi kesenian. Tidak ada modal real itu. Tidak ada modal real itu. Dan tidak ada juga hubungan-hubungan yang menentukan langsung bahwa modal bisa menentukan bentuk seninya harus seperti apa. Tidak ada. Loh, patronase itu terjadi di zaman renesans misalnya ya. Iya. Itu ada uang nggak di situ? Ada modal nggak? Iya. Jadi seniman budak Soekarno gitu. Sekarang justru tidak ada tuannya seniman itu. Pada zaman renesans itu seniman-seniman menjadi menjadi klien dari institusi gereja. Pada zaman raja-raja seniman menjadi klien daripada raja-raja. Pada zaman sosialisme seniman menjadi klien daripada negara katakanlah ya. Di Soviet itu tidak mungkin berkembang kesenian yang seperti ini. Harus kesenian yang realisme sosialis. Pada zaman apalagi misalnya. Pada sekarang ini seniman tidak menghabi pada siapapun juga. Itu. Menurut saya iya. Saya belum selesai ini banyak sekali pertanyaannya. Ntar-ntar. Ntar, Bung. Kemudian Terpesonaan pada Eropa ya. Terpesona pada Eropa itu kan tidak berarti terpesona pada subject matter Eropa. Artinya terpesona pada Eropa itu ada. Kalau menurut kata-kata Sujoyono tadi. Lukisan-lukisan Moe Indi itu adalah membungkus timur untuk kepentingan turisme. Pada situasi itu Sujoyono mengatakan bahwa visi seniman-seniman pribumi yang melukis seperti itu itu adalah visi yang sangat orientalistis gitu. Dengan kata lain sebenarnya. Mengabdi selera turis dan pegawai pensiunan kolonial. Dalam arti itu sebenarnya dia terpesona pada Eropa. Bukan subject matternya Eropa justru. Tetapi pada sesuatu yang ada di balik lukisan itu. Kemudian tentang serius dan tidak serius yang saya bayangkan itu adalah serius sebagai situasi. Saya tidak mengatakan bahwa craftnya itu tidak serius. Nah lukisan-lukisan ini kan memang suasananya sangat serius ya. Bandingkan dengan misalnya lukisan lukisan seperti ini kan. Ini kan kita tidak, ini apa gitu? Kan sangat bercanda. Seperti juga kita mengatakan serimulat itu bercanda gitu loh. Kan tidak berarti bahwa pak takguh serimulat tidak serius menggarap adegan. Jadi suasana tidak serius dalam arti bahwa mengandung ironi lebih banyak ya. Mengandung parodi. Terus mengandung sindiran terhadap bentuk seni yang sebelumnya. Ini kan, ini bayangkan. Ada apa ini? Kunci Inggris yang diikat seperti tali itu kan membayangkan ide seperti ini kan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang serius dalam arti. Ya ini justru membuat kita tertawa. Begitu juga ini. Lu ini kok menggambar papan tulis? Ya. Kenapa enggak beli papan tulis saja kita gitu loh. Ya kan? Ya dan seterusnya. Ini misalnya menggantung pohon-pohon di udara yang tidak mungkin. Ya itu tadi. Kemudian pelukis perempuan ya. Saya memang betul ini kok. Saya baru menyadari bahwa ini tidak ada pelukis perempuan. Pelukis perempuan itu ada ya. Tentu saja jumlahnya tidak banyak ya. Tapi sekarang semakin banyak. Misalnya saja pada masa generasi Indra dan Sujoyono itu ada satu pelukis perempuan namanya Emirya Sunasa. Dia keturunan Raja Tiduri. Itu salah satu pelukis kita yang pada waktu zaman Jepang itu salah satu pelukis yang banyak menjelajah daerah Nusantara untuk mengambil inspirasi dari kesenian-kesenian. Dan patung-patung dari apa yang sekarang disebut patung-patung primitif itu loh. Dia banyak melukis seperti itu kemudian. Tapi lama kemudian tidak ada. Nah pada tahun-tahun setelah 80-an itu ketika feminisme berkembang tentu saja makin banyak pelukis perempuan ya. Pendiri Galeri Cemeti itu juga pelukis perempuan. Ya cukup banyak tapi karanya tidak ada di sini. Mungkin saya cukup valokusentrik untuk tidak mengutip mereka ya. Ya itu jawaban saya. Ada rapture ya. Memang ada rapture itu. Jadi ini garisnya ya. Ada diskontinuitas. Kalau kembali lagi ke tabel yang tadi. Nah ini. Ini kan. Kalau Anda lihat tabel ini ya. Ini garis ini kayak garis diskontinuitas nih memang ini. Sebenarnya kan gambar ini kan sangat menyederhanakan. Ini selesainya itu kurang lebih sebenarnya tidak susah mengatakan ini sebagai diskontinuitas sejati ini. Karena ini kan bayangkan ya seni rupa baru itu tahun 79. Ya 79. Bekasnya baru terasa belakangan. Jadi ketika seni rupa baru itu berlangsung. Itu kesenian yang lain itu jalan terus. Jadi enggak ada garis clear cut itu tidak ada. Orang-orang yang didefinisikan di atas ini itu berkarya terus sampai ke bawah sini ya. Artinya apa? Garis ini bisa dikatakan ini sebenarnya memulai satu masa pluralisme. di dalam seni rupa Indonesia. Pluralisme itu efek dari globalisasi, dari macem-macem lah ya. Zaman dulu itu kelihatannya kesenian nasional itu penting gitu. Pusatnya Jakarta. Tapi setelah masa ini itu enggak lagi. Karena pusatnya ada di mana-mana misalnya kayak gitu. Jadi dalam arti itu kita mengalami pluralisme. Jadi kesenian-kesenian yang tadi kita lihat ya. Seperti kesenian nasirun tentang biharus itu masih ada sampai sekarang. Dan kenyataannya memang selera umum seni rupa Indonesia itu cenderung pada lukisan jiwa nampak. Jadi kalau Anda lihat statistik itu lukisan yang laku itu adalah lukisan-lukisan jiwa nampak. Lukisan-lukisan yang modelnya itu Avandi Sujua Nohendra. Modelnya. Jadi saya menganggap orang-orang seperti Nasirun dan tentang Wiharso itu meneruskan kesenian mereka. Saya tidak tahu. Karena kalau saya lihat kolektor-kolektor muda itu mulai tidak lagi ke sana. Itu mereka membeli karya-karya seperti ini. Bahkan sekarang mereka mengoleksi boneka. Tapi boneka yang dibuat eksklusif ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.